Intro Shalom selamat malam saudara Mari kita renungkan firman Tuhan malam ini Dengan judul Apakah saudara merasakan kebaikan Allah belakangan ini Mari berdoa Bapak kami di surga Bersamalah dengan kami Di saat kami merenungkan firmanmu Inilah perumumanan kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat Renungan diambil dari Masmur pasal 27 ayat 13 Firman Tuhan berkata Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup Para penulis syair menggunakan kuasa kata-kata Untuk mengungkapkan isi hatinya Mereka mencoba agar saudara melihat dari saudara Diri saudara Di dalam pengalaman mereka Mereka melukiskan perasaan umum manusia Dibesarkan Lalu mencoba agar saudara merasakan kelaparan Ketakutan Kekaguman Keindahan Dan kasih Daud Yang diungkapkan dalam aku Cara orang-orang jahat menentang Tuhan Allah melihat yang jahat itu Lalu menghadapinya Ia tidak lagi menyebutkan namanya Bangsanya Dan rancangannya Di antara bangsa-bangsa Apabila gagal Allah menyebabkan hati Daud Tersayat-sayat dan pedih Bila mana laskarnya menang Atau terhindar dari intayan musuh Dari dalam hatinya yang meluap-luap Kidung dan puji-pujian kepada Allah Kadang-kadang ia berbuat kesalahan Kelihatannya Kejahatan yang menang Orang-orang jahat membusungkan dada Ia merasa terjebak oleh pasukan kejahatan Lalu ia berseru kepada Allah Agar mengingat dia Bila mana bangsa Israel menang Ia menggunakan kata-kata bergambar Dari alam Dan masyarakat penggembala Pada masa mudanya Syair urayanya sendiri itu Mengungkapkan kejiwanya yang sesungguhnya Lebih jelas dari yang dilakukan Para penulis Alkitab lainnya Dengan penuh keyakinan Ia memandang kepada masa mendatang Dimana Allah akan melakukan kebajikan Setelah saudara berhasil menumbangkan Menumbangkan Goliat Raksasa itu Hanya dengan sebutir batu Saudara mengharapkan suatu yang besar dari Allah Tetapi Daud Tidak menerima apa-apa Pada saat ia lelah Setelah menghancurkan musuhnya Bukan pula pada saat putus harapan Namun Allah tidak pernah meninggalkan dia Dan ia pun tidak pernah mau meninggalkan Allah Saudara Pengaruh tawar hati yang sangat mencekam Tidak pernah menguasai dirinya Seperti semua pemimpin sejati Ia memandang masa depan Dengan penuh keyakinan Sekali merasakan hadirat Allah Dan menikmati kemenangan Itu sudah melebihi 20 kekalahan Engkau dapat memperoleh kemenangan Hanya dengan mengandalkan Nama pahlawan Yang gagah perkasa itu Dikutip dari buku Testimony for the church Jilid 4 Halaman 259 Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firman Yang kami sudah dengarkan bersama Kisah hidup Daud Menjadi inspirasi bagi kehidupan kami Untuk selalu mengandalkan Tuhan Dalam setiap peristiwa hidup kami Biarlah Ruh Kudus bersama dengan kami Untuk menulis syair-syair Tentang Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Engkau sangat baik Untuk kami ini Yang penuh dengan dosa Bersamalah dengan kami Tuhan malam ini Karena kami sudah berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Amin Terima kasih